Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf akan menjalani sidang lanjutan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau playdoy. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Abdi Aswarsahi, langsung dari gedung Tipikor Jakarta. Abdi, pukul berapa rencananya sidang akan dimulai? Ya Wahyu, untuk kondisi terkini di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, rencananya persidangan Irwandi Yusuf hari ini akan dimulai pada hari Senin siang ini, namun pada jadwal sebelumnya diagendakan untuk persidangan. Ini akan digelar pada hari Senin pagi namun mengalami kemunduran siang hari ini. Selanjutnya untuk proses persidangan sendiri ini juga masih persiapan dan juga berasarkan pantauan kami di sini, kami belum melihat kedatangan dari Irwandi Yusuf dan juga kuasa hukumnya. Selanjutnya persidangan hari ini merupakan sidang lanjutan. Dari sidang yang sudah digelar pada Senin pekan lalu dengan agenda pembacaan tututan. Di mana Irwandi Yusuf pada sidang hari Senin pekan lalu ini dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dan juga subsider 6 bulan kurungan. Selain itu juga dirinya dituntut dengan pencabutan hak pilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Dan dalam pembacaan tututan kemarin tidak hanya Irwandi Yusuf saja yang juga dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK, namun juga ada dua orang lainnya yakni staff khusus gubernur Aceh nonaktif Irwandi yakni Henry Yuzal yang juga dituntut 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah dengan subsider 6 bulan kurungan. Dan juga Tuku Saiful Bahri yang dituntut 6 tahun penjara dengan denda 500 juta dan juga subsider 6 bulan kurungan. Di mana keduanya diyakini jaksa merupakan perantara swap untuk Irwandi. Dan dari ketiga terdakwa ini juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan juga bersama-sama. Wahyu. Ya jika melihat perjalanan sidang sampai tuntutan kemarin, Abdi apa kira-kira pembelaan dari Irwandi Yusuf? Ya Wahyu, untuk informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya pembacaan nota pembelaan atau peledoy hari ini juga sudah dipersiapkan secara matang baik dari Irwandi Yusuf dan juga kuasa hukumnya. Di mana dari Irwandi Yusuf dan juga kuasa hukumnya sudah akan bersiap untuk membacakan nota pembelaan dalam persidangan hari ini. Namun ketika kita melihat retetan sejarah pada persidangan yang digelar pada pekan lalu. Di mana dari jaksa penuntut umum ini juga mempertimbangkan dari dua kasus yang menjerat dari Irwandi Yusuf. Yang pertama adalah dari kasus dugaan penerimaan swap terkait pengalokasian dan juga penyaluran otonomi khusus daerah Aceh atau Doka. Yang di mana pada tahun anggaran 2018 yang lalu Irwandi Yusuf diduga menerima swap dalam kasus tersebut. Selanjutnya untuk kasus yang kedua Irwandi Yusuf juga diduga menerima gratifikasi dari para pengusaha pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur provinsi Aceh pada saat itu. Wahyu Ya baik, Abdi Azwar melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta.